Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Selamat datang di Fakultas Sino-Sosial, No-Politik, dan Umo-Komputer Berikut kami akan sampaikan bagaimana cara pengisian absenfat pada akun LMS Yang pertama, kalian harus klik dulu ini Alamat ini unida.ac.id Nanti muncul tampilan ini Lalu pilih e-learning atau unida call, klik Setelah klik nanti bisa klik login Atau selain membuka unida, kalian juga bisa langsung ke website-nya LMS Klik cool.unida.ac.id Setelah login, pastikan username ini diisi dengan name Username diisi dengan name ya, contoh Misalkan D.2211333 Dan password, passwordnya diisi dengan tanggal lahir Tanggal bulan dan tahun lahir, contoh 03052003 Setelah dimasukkan username dan password, kalian klik masuk Nanti akan muncul tampilan seperti ini Setelah muncul tampilan seperti ini, kalian scroll Terus Nah Di sini terdapat beberapa mata kuliah Yang akan, yang kalian pilih saat pengisian KFS Jika di sini tidak muncul Maka Kalian cukup klik Yang di sini Nah, ini diganti nih Tampilannya Dari Dari Except Hidden Diganti Menjadi Sedang berlangsung Nah Maka Mata kuliah yang kalian ambil Di KFS itu akan muncul di sini Lalu kalian Bisa juga melihat mata kuliah yang kalian ambil itu Akan muncul di sini Yang sudah terdapat di LMS Atau kalian juga Nah, ini contoh mata kuliah PS Nah PES itu pengantar sosiologi misalnya Nah, di klik langsung ke halaman itu Sama Atau kalian juga bisa klik di sini Nah, di sini juga ada Data mata kuliah Misalkan ini baru ada dua mata kuliah Nah Setelah itu Kalian klik View Klik View Nah Di sini ada tampilan Daftar hadir perkuliahan Jika tampilannya seperti ini Maka Berarti kelas belum dibuka Setelah masuk ke dapur hadir perkuliahan Yang universitas Jika di sininya tidak muncul Maka cukup Maka cukup klik Yang all Nah Nah ini sudah di klik all Di sini ada sudah terdapat Pertemuan-pertemuan kuliahan Di setiap minggunya Setelah itu lalu klik Submit attendance Disini kalian pilih present Let Exude absent Pilih present jika kalian hadir Pilih absent ketika kalian tidak hadir Di sini Setelah pilih Klik present Lalu Simpan perubahan Nah Otomatis setelah disimpan Maka Status Di sini akan berubah Dari tanda tanya Menjadi present Kemudian Kemudian Kalian kembali lagi Ke Dapur hadir Lanjut Mengisi Dapur hadir Yang Fakultas Maaf Mengisi Dapur hadir Yang Fakultas Nah Sekarang klik Dapur hadir Arsip Fakultas Nah di sini kalian Wajib mengisi Email kalian cantumin Misal Di sini Diisi lengkap Emailnya Terus Nama lengkap Mahasiswa Terus Diisi juga Namenya Nomor induk Mahasiswa Pilih program Studi kalian Administrasi publik Sains komunikasi Atau Nama komputer Klik Kelas eksekutif Atau sore Lalu Pilih Kuliah Pertemuan keberapa Misalkan Di minggu ini Adalah Pertemuan ke satu Klik Pertemuan ke satu Angka satunya Klik Untuk minggu depan Misalkan Pertemuan ke dua Klik Angka dua Minggu depannya lagi Pertemuan ke tiga Klik Pertemuan ke tiga Jika pertemuan ke empat Kalian Di minggu ke empat Kalian libur Maka tidak usah Isi absen Nanti isi absennya lagi Pada saat Masuk perkuliahan Misalkan Kuliah lagi Pertemuan ke empat Klik Pertemuan ke empat Setelah itu Lanjut Mata kuliah yang diampu ini Semester berapa Misalkan Semester satu Disini klik Semester satu Ataupun ada yang Status mahasiswanya Sudah semester lima Tapi Mengulang mata kuliah Di semester tiga Nah Itu klik Yang di semester tiga Sesuai dengan Mata kuliahnya ya Semester Terus Mata kuliahnya Mata kuliah apa Misalkan Pengantar Sosiologi Diklik Pilih sesuai jadwal Perkuliahan Tinggal dicari Disini Semuanya sudah Terterat Kemudian Diisi Dosen pengampunya Siapa Misalkan Disini Wahjah Isagia Daerah MSI Diklik Kemudian Disini Ditulis Submateri Yang disampaikan oleh Dosen pengampu Misalkan Pertemuan Kesatu Disampaikan oleh dosennya Pengantar Sosiologi Dan lain sebagainya ya Nah ini diklik Diisi Pengantar Sosiologi Misalkan Nanti untuk Isian Submateri Bisa Ditanyakan Kepada dosen pengampu Pada saat Jam perkuliahan Lalu Klik Hadir Nah disini Jika kalian Berhalangan Hadir Dan tidak bisa Ikuti perkuliahan Maka kalian Karena sakit Maka kalian cukup Upload Bukti sakit Disini Jika Kalian Hadir Ini tidak Wajib Diisi Lalu Klik Kirim Daftar hadir Terikot Nanti Biasanya Record Daftar hadir Yang fakultas Itu masuk Otomatis Recapannya Ke email Masing-masing Kemudian Selanjutnya Disini Untuk Mendownload Materi Perkuliahan Misalkan Disini Materi Pertemuan Kesatu Materi Ini Disediakan Oleh dosen Pengampu Nanti Jika Sudah Tersedia Seperti Ini Kalian Tinggal Klik Materi Perkuliahan Klik Materinya Nah Disini Sudah Ada Materi Yang Disampaikan Pada Pertemuan Kesatu Disini Tinggal Klik File Lalu Download Misalkan Di Download Setelah Di Download Kalian Set Nah Sudah Seperti Itu Mungkin Cukup Paham Semoga Kalian Dapat Cepat Memahami Perkuliahan Dari Ini Salam Fisipkom Fisipkom Pahijin Nyaiji Berprestasi Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.